Target PAD Wisata Sarangan tahun 2022 mencapai 15 miliar rupiah. Target ini naik dibanding tahun 2021 kemarin, yaitu 12,5 miliar rupiah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan harus berupaya keras mencapai target pendapatan asli daerah atau PAD sektor wisata dari Telaga Sarangan. Pasalnya di tahun 2022, Dinas Pariwisata ditarget memperoleh PAD sebesar 15 miliar 345 juta rupiah selama setahun. Target ini naik dibanding tahun 2021 sebelumnya yang hanya 12,5 miliar rupiah. Itupun pencapaiannya hanya 76,9 persen atau 9 miliar 564 juta rupiah. Kepala Dinas Pariwisata Magetan Joko Trihono menjelaskan besaran target PAD Sarangan sesuai dengan RPJMD. Pihaknya yakin target itu bisa tercapai. Tidak seperti tahun sebelumnya, tahun 2021 saat pandemi karena Sarangan sering tutup. Masih ada sedikit untuk target PAD di bidang keparisataan retribusi masuk Telaga Sarangan. Ini adalah 15 miliar 345 juta target RPJMD tahun 2022 PAD dari retribusi Sarangan. Nah, kita berharap masa pandemi ini bisa berkehidupan dengan adaptasi baru sehingga kehidupan tatanan normal ini parisata bisa berjalan normal kembali. Nah, kalau kita bandingkan dengan tahun 2021 karena ini masa pandemi target PAD tahun 2021 itu 12 miliar 500 namun hanya tercapai kurang lebih sekitar 76,5 persen atau tercapai kurang lebih hanya 9 miliar. Di Januari 2021 ini PAD Sarangan sudah mencapai 1,3 miliar rupiah. Adanya kalender of events yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata diakini akan menarik para wisatawan yang berkunjung ke tempat-tempat wisata di Magetan termasuk Sarangan. M. Ramzi, JTV Magetan